Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya lagi ada di kebun tin di belakang tempat kerja ya lumayan buat hobi dan ini adalah tin hasil cangkok yang saya tanam satu tahun tahun yang lalu jadi sekarang umurnya udah satu tahun sudah berbuah lumayan banyak kemarin udah dipanen satu kali barisan yang paling bawah habis dan sekarang barisan yang tengah sudah mulai matang Hai ini bisa dilihat buahnya lumayan besar untuk buahnya dalam satu pohon bisa sampai Oh paling sedikit itu 15 sampai 25 25 buah persatu pohon lumayan banyak dan sekarang brown turkey ini sedang menumbuhkan tunas baru lagi dan menumbuhkan bakal buah yang baru lagi bisa dilihat jadi kalau dia subur biasanya setelah ini panen dia bakal menumbuhkan tunas baru bakal buah baru lagi bisa dilihat teman-teman lumayan banyak lagi dalam satu batang ini bisa tumbuh enam sampai tujuh buah bakal buah yang baru ini satu batang dan dan ini cabang yang lain lagi sama juga lagi menumbuhkan batang yang baru dan ini juga bisa dilihat masih ada yang belum matang buahnya bisa dilihat teman-teman bakal buah yang baru ya jadi buah tim ini bakal terus berbuah ya seiring dengan pertumbuhan batang barunya untuk media tanam saya gunakan campuran tanah tanah merah pasir sama sedikit serbuk serbuk kayu ini dia serbuk kayu perbandingannya standar satu banding satu yang penting itu adalah pengairannya jadi kalau dalam seminggu saya biasanya dua sampai tiga kali penyiraman itu bisa bertambah kalau pohon timnya sedang berbuah ya seperti ini teman-teman bisa lihat lumayan ini batangnya udah lumayan besar tuh bisa dilihat sudah bisa dicangkok dipotong untuk stek dan lain-lainnya untuk mendapatkan diameter pohon yang lumayan besar seperti ini dibutuhkan waktu satu tahun dan itu sudah bisa berbuah dua sampai tiga kali ini kita coba petik ya yang udah ini udah matang bismillah bisa dilihat biasanya kalau buah tim itu kalau tandanya udah matang di bawah ini dia akan retak dengan sendirinya biasanya ya itu udah terbilang manis banget bisa dilihat teman-teman oke mungkin sampai disitu dulu ya saya mau mencicipi buah tim hasil ini tanam sendiri dan untuk potnya nih biasanya saya pakai drum bekas kalau bisa harus yang berdiameter besar ya kalau mau pinnya tinggi seperti ini ini hampir satu meter lebih tingginya dan daunnya cukup lebar juga jadi teman-teman seperti ini bagian dalam buah tim itu teman-teman 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 teman-teman